Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang menjadi pelanggannya, PDAM Kota Palangkaraya akan melaksanakan kegiatan pencijian WTP Water Treatment Plan 1 dan 2 serta reservoir guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang recananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 Mei 2018. Untuk kegiatan WTP 1 dan 2 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2018. Dimana pada kegiatan ini distribusi air bersih akan mengalami penurunan tekanan dan untuk reservoir dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Mei 2018 malam. Untuk kegiatan ini distribusi air akan mati total. PDAM dalam waktu dekat ini khususnya mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei akan melaksanakan pencucian WTP atau Water Treatment Plan atau pengelolaan air yang dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 15.00. Dalam hal pelaksanaan ini pelayanan di masyarakat akan sedikit terganggu dari sisi tekanan. Jadi diharap masyarakat maklum kemudian di tanggal 5 Mei tepatnya pukul 9 malam sampai pukul 3 pagi akan melaksanakan proses pencucian reservoir atau bak penampung. Dalam hal ini akan mengakibatkan mati total di seluruh wilayah pelayanan Palangkaraya. Sehubungan dengan kegiatan tersebut para pelanggan PDAM diharapkan dapat mengantisipasi dengan cara penampungan air. Dari Palangkaraya, Agus Yusar Permata TV mengabarkan.